Melambungnya harga daging sapi di pasaran kini menjadi peluang bagi rumah potong hewan nakal, pemasok daging sapi gelonggongan ke pasar tradisional. Namun sayang, lagi-lagi petugas tidak memberikan sanksi apapun. Sejumlah rumah potong hewan nakal hingga kini terus memasok daging sapi gelonggongan ke pasar tradisional. Sayangnya, razi oleh dinas peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tidak memberikan sanksi apapun. Meski sejumlah daging sapi tampak mencurigakan karena terus mengeluarkan air. Pedagang pun tak bisa berbuat banyak karena pasokan daging yang terus berkurang, sementara permintaan konsumen kian tinggi. Harga daging sapi saat ini berada di kisaran harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Mendekati lebaran, berbagai makanan berbahaya masih saja beredar. Petugas gabungan di seberindah kota Serang masih menemukan sejumlah ikan busuk yang masih dijual para pedagang di pasar tradisional. Selain itu, makanan berformalin dan rodamin ditemukan merata di mana-mana. Di antaranya, mikering, tahu, cendol, cincau, dan cendil. Kecurangan pedagang pun dilakukan dengan merupa ukuran timbangan untuk mengurangi bobot dagangan. Brazia Pelaipom Semarang di pasar sampangan kali ini menyasar los, sembako, dan makanan. Hasilnya ditemukan beberapa jenis 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 anak-anak seperti stik lidi dan mikering tidak bernomor registrasi dekat dan tidak mencantumkan tanggal keadaan warsa. Semakin mendekati hari raya lebaran, makanan dan minuman tak layak konsumsi makin marak beredar, terutama di pasar tradisional yang pengawasannya relatif lemah. Makanan berformalin dan mengandung zat kimia berbahaya masih beredar di beberapa pasar tradisional kota Solo. Uji kimia pun langsung dilakukan di lapangan. Bahan makanan yang terbukti mengandung zat berbahaya di antaranya adalah donat merah, sempe merah, cendil, kerupuk merah, bubur mutiara, tahu takwa, dan sambal kacang. Peneliputan keras sejuk. Perang diskon membuat pusat perbelanjaan ramai disembuh masyarakat. Nantikan kelusuran Bank Jack sesaat lagi di redaksi sore.